selamat menikmati 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 disini saya mendownload resus yang ini setelah itu jika sudah didownload ini saya masukkan ke directory home seperti ini setelah itu lakukan instalasi di terminalnya yaitu dengan cara sudo dpkg strip i lalu ini saya copy file namanya misalnya begini paste ini saya butuh namanya saja retim ini kita tunggu jalan cut dia, files dan directory nya sudah di install kita tunggu dulu nah setelah itu kita ini ikuti perintah yang ada disini kita copy aja disini aja copy kita paste masukkan password kalian ke sunda lalu kita langsung ke url ini aja kita copy kemudian ini masuk kesini akan masuk ke halaman mesus kita jadi nanti kita waktu pertama kali melakukan install ini dia akan melakukan compile plugins yang lumayan lama nah setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan description code setelah sudah nanti dia akan melakukan compile link lagi untuk plugins nya nah itu lebih lama lagi jadi teman teman nanti aku sabar ya kita tunggu dulu saja kita tunggu dulu saja nah kurang lebih seperti ini juga sama sama yang di modul bapak ya jadi kita udah install kemudian kita start nah start nya ini pakai yang ini tadi ini kalau kita pakai ini kemudian kita akses mesus nya ke sini kemudian kita paste activation key nya nah setelah compile nya selesai tadi maka kita akan disuruh untuk login sesuai dengan data yang kita masukkan sebelumnya kita masukkan username dan password nya kemudian kemudian kita save-in kita pika aja pertanyaan ini adalah tanggilan pertama karena khusus karena api ini karena license nya udah habis setelah itu kita klik 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 nah oh iya nanti kan setelah memasukkan username dan password nya tadi nah itu nanti kita akan biminta untuk memasukkan activation key nah activation key yang itu yaitu aktif selama 7 hari nah setelah itu udah selesai nanti dia bakal klik 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 kl ini IPnya didapatkan startup benar-benar ini historinya seperti itu kemudian kita juga bisa mencoba untuk ping langsung ke website misalnya ping imf.web.org dia akan mengambil data seperti ini oke teman-teman ini aplikasinya sudah habis soalnya jadi harusnya nanti dia akan muncul data seperti ini sebentar nah ini tampilan paling awal ya teman-teman kalau kita sudah selesai compiling plugin disitu tadi dan dismasukkan application code nya nah ini kalau misalnya kita ping langsung ke browser nya harusnya hasilnya seperti ini dia akan berjalan dengan banyak ini cara pertama untuk scan nya nanti kita akan disuruh untuk run scan kita masukkan aja IP address ataupun domainnya dari website ataupun aplikasi mungkin kita coba scan seperti itu ini kita tampilan awalnya seperti ini sudah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk install yang tersusun dan seperti ini untuk scan ini kita tinggal ini kita pilih scan kita pilih basic scan seperti ini ada masalah kalau tidak ini kita masukkan aja ini percobaan gitu ya scan padar ini kayak pusatnya ini ya push ya kita pilih kita pilih pilih semua aja kita pilih Marsel ini ikan sementara kita percobaan kita percobaan kita percobaan kita percobaan Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih